Halo sahabat Nova, balik lagi di Youtube channel Nova di playlist Nova Vision & Beauty. Nah kali ini Nova punya informasi mengenai 3 cara mengatasi ketia hitam dengan aman dan mudah. Ketiak merupakan bagian lipatan tubuh yang mudah menghitam karena gesekan dan keringat saat beraktifitas sehari-hari. Selain itu, ketiak menjadi hitam dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu tumbuh bulu yang tidak diinginkan, kebiasaan mencukur, dan penggunaan produk perawatan tubuh yang tidak tepat. Tanpa disadari, ketiak dan area lipatan tubuh lainnya seperti leher dan siku menjadi hitam karena mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak sehat setiap hari. Nah ketiak yang hitam dapat mengganggu penampilan dan mengurangi rasa percaya diri nih, terutama bagi kaum hawa saat ingin mengenakan model baju tertentu. Solusinya berikut cara mengatasi ketiak hitam dengan aman dan mudah yang bisa sahabat Nova lakukan di rumah aja. Nah cara yang pertama adalah dengan memilih teknik menghilangkan bulu ketiak yang tepat. Bulu ketiak merupakan salah satu penyebab utama ketiak sahabat Nova menjadi hitam. Sahabat Nova wajib menghilangkan bulu yang tidak diinginkan dengan teknik yang tepat. Carlos Charles MD, pendiri Dermaticolor New York mengatakan, Masalah ketiak hitam serupa dengan siku dan lutut yang gelap. Penyebab dari ketiak hitam cukup beragam mulai dari kulit yang sensitif sampai faktor gen. Untuk mengatasi ketiak hitam, Charles menyarankan untuk tidak sering mencukur ketiak sebab gesekan berulang dari alat cukur pada kulit ketiak menyebabkan peradangan dan warna kulit semakin menghitam. Charles lebih menghancurkan untuk melakukan waxing daripada cukur. Dengan lilin, rambut ketiak bisa benar-benar terangkat, tapi praktik ini tidak disarankan bagi mereka yang memiliki rambut ketiak tumbuh ke dalam. Selain itu, buat sahabat Nova yang memiliki rambut ketiak tebal juga tidak disarankan melakukan waxing. Dan solusi lain, Charles menyarankan untuk melakukan laser untuk mengatasi ketiak hitam. Kedua, menggunakan pelembab setelah menghilangkan bulu ketiak. Setelah proses menghilangkan bulu ketiak selesai, sahabat Nova wajib menggunakan pelembab pada ketiak. Sahabat Nova dapat menggunakan aloe vera gel favorit sahabat Nova yang dapat membantu menutup pori-pori kulit, menghaluskan, menyejukkan kulit ketiak yang iritasi dan juga pemerahan. Selain itu, aloe vera gel juga dapat sebagai pengganti deodoran setelah menghilangkan bulu ketiak agar tetap cerah, kering dan nyaman, serta terhindar dari bau badan saat berantik kita sepanjang hari. Hindari menggunakan deodoran selama 1x24 jam setelah menghilangkan bulu ketiak karena dapat mengakibatkan iritasi kulit dan memicu ketiak menjadi hitam. Cara yang terakhir adalah dengan mengeksfoliasi ketiak dengan scrub dan toner secara rutin. Sahabat Nova dapat mengatasi ketiak hitam dengan mengeksfoliasi sel kulit mati yang terdapat pada kulit ketiak menggunakan scrub dan toner. Aplikasikan body scrub pada ketiak 1-2 kali seminggu untuk mengangkat sel kulit mati, mencerahkan ketiak, melembabkan dan menghilangkan bau badan secara efektif. Selanjutnya, usapkan toner dengan kapas pada ketiak yang telah dibersihkan. Toner berfungsi untuk menutup pori-pori kulit ketiak yang kasar, membantu mengangkat sel kulit mati penyebab ketiak hitam agar ketiak terlihat lebih bersih, cerah, dan halus. Nah, sahabat Nova, itu dia tadi 3 cara mengatasi ketiak hitam dengan aman dan mudah. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel Nova dan selalu update terus di playlist Nova Fashion & Beauty.